Jika kalian menekan video ini, maka kalian akan mengetahui alur cerita dari film ini Ya jadi, videonya dimulai Film ini berkisah tentang Lukman, seorang ahli sulap terbaik yang pernah ada Keahaliannya dalam sulap ini ia dapat dari didikan ayahnya yang dulunya juga adalah ahli sulap Ayahnya Lukman bernama Lukito Tapi, karena sudah lelah dengan tipu-menipu dalam hal ini sulap, ia memutuskan untuk pensiun dini sebagai ahli sulap Di tempat lain, seorang pria pensiunan pesulap sirkus bernama Barnas mendatangi ke polisien untuk meminta bantuan mereka mengambil kotak ajaib yang dimiliki oleh Lukman Ya, Lukman memiliki suatu kotak yang bertuliskan abrakadabra di atasnya Kotak itu adalah satu-satunya kotak peninggalan ayahnya Ayahnya bukan meninggal, hanya menghilang entah kemana Kepala polisi pun membantu Barnas setelah diiming-imingi bayaran uang yang sangat besar Barnas dan kepolisien berencana mencuri kotak itu saat Lukman menggunakannya di pertunjukan sulap terakhirnya Hari itu pun tiba, semua ahli sulap di sepenjuru negeri datang ke pertunjukan sulap terakhirnya Lukman Lukman memulai pertunjukannya dengan memunculkan seekor harimu Sumatera secara tiba-tiba di dalam kandang Sampailah ke pertunjukan utama sekaligus sulap terakhirnya Lukman Ia berencana menggunakan kotak ajaibnya itu untuk menghilangkan seseorang Ia meminta bantuan dari penonton untuk hal ini Dan seorang anak kecil bernama Iwan mau jadi sukarelawan Iwan masuk ke dalam kotak itu dan dengan mantra abrakadabra Iwan pun menghilang Lukman tidak mengembalikan Iwan kembali, tapi Iwan tak kunjung kembali Ibunya Iwan panik karena anaknya hilang Lukman menyuruh asistennya untuk mencari Iwan di sepenjuru tempat pertunjukan Tapi mereka tidak juga menemukan Iwan Tak menyerah, ibunya Iwan lalu ikut masuk ke kotak itu Dan dengan mantra abrakadabra, ibunya Iwan juga ikut menghilang Momentum itu diambil oleh Barnas dan kepolisian untuk menyinta kotak itu Yang mengancam Lukman kasus penculikan karena telah menghilangkan Iwan dan ibunya Untuk sementara, kotak itu disimpan di kantor polisi Di kantor polisi, Barnas lebih menjelaskan mengenai kotak itu kepada kepala polisi Bahwa kotak itu bernama Yedrasil Yedrasil, kalau dalam mitologi Norse atau mitologi Viking adalah pohon kehidupan Dikatakan bahwa kotak itu terbuat dari salah satu pohon kehidupan yang tersebar di seluruh dunia Kotak itu dibuat untuk menarik orang-orang luar untuk mau berinvestasi ke negeri mereka Dengan menawarkan pertunjukan sulap yang luar biasa Tapi dahulu kala, juga pernah terjadi insiden yang tersengaja membuat istri dari Lukito Yang saat itu menjadi asisten bas sulap, hilang entah kemana Tiba-tiba terdengar raungan harimau di gudang penyimpanan Yedrasil Kepala polisi dan Barnas datang ke tempat itu Tapi tidak ada tanda-tanda harimau di situ Barnas lalu memutuskan untuk mengambil kotak itu Karena ia bisa menganalisanya dan mengetakui rahasia dari Yedrasil Rupanya, Barnas membawa kotak itu ke rumahnya Ia meminta istrinya yang bernama Ashima Untuk menyebutkan mantra abrakadabra saat ia dalam kotak Ashima pun melakukannya Dan Barnas juga menghilang secara misterius Ashima lalu menelpon Lukman untuk datang ke rumahnya Ashima memberitahu kalau Barnas baru saja menghilang Setelah masuk ke dalam kotak Yedrasil Ashima ingin lokal membawa kotak itu ke tempatnya saja Ashima yakin Barnas sedang mencari Dewi Seri Yang adalah ibunya Lukman yang dulu hilang Sesaat Lukman lalu teringat bahwa dulu Ayahnya sering melakukan sulap bunga bersama kotak itu Dan kini ia baru mengetahui Kalau bunga itu untuk istrinya yang hilang Kesokan harinya, kepala polisi mendapat berita Kalau salah satu anggotanya yang bernama Marzuki hilang tiba-tiba Sesaat kepala polisi lalu teringat Barnas dan Yedrasil Kepala polisinya anggotanya lalu mendetangi rumahnya Barnas Dan mereka hanya menemukan Ashima di sana Ashima tidak mau bicara banyak tentang Barnas Maupun tentang Yedrasil yang hilang lagi Hingga kepala polisi mendapatkan sesuatu Yakini papa namanya Marzuki yang terpotong Kepala polisi mulai mengumpulkan beberapa barang bukti pendukung Dan ia berargumen kalau Marzuki dimakan harimau Marzuki lah orang yang mendekati Yedrasil digunakan penyimpan barang bukti Tiba-tiba sekretaris kepala polisi mendatangi kepala polisi Dan melaporkan ada harimau dalam ruangannya Yang kemudian memperkuat argumentasinya kepala polisi Di tempat lain, Luqman bersiap menghilang dan bersembunyi di pantai rahasia Sebelum itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang mirip dengan asisten sulapnya dulu Wanita itu bilang kalau Luqman akan bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan seorang anak kecil Setelah mendengar hal itu, Luqman lalu bergegas pergi ke pantai rahasia Karena wanita cantik dan anak kecil yang ia kira adalah juan dan ibunya Untuk memperkuat tugaannya, kepala polisi menciduk para ahli sulap untuk ditanyai Di mana Luqman kira-kira berada Karena kepala polisi tahu, pasti Luqman yang membawa pergi Yedrasil Tapi semua ahli sulap tak banyak membantu dan memilih bungkam Hingga saat kepala polisi mendatangi kembali rumahnya Ashima Yang mendapat laporan dari rekaman CCTV bahwa Luqman pernah berada di bandara Kepala polisi dan anggotanya lalu segera pergi ke bandara Di pantai rahasia, Luqman tak mencoba Yedrasil lagi Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita cantik dari kotak itu Yang tidak ia kenal Wanita itu menuduh Luqman mencuri kotak itu Dan Luqman tentu mengalahnya Setelah berkeliling rumah itu, si wanita lalu menemukan foto tuannya Yang adalah Lukito, ayahnya Luqman Di titik itu, Luqman mengetahui bahwa wanita itu adalah ibunya Tapi ia memilih diam Kenapa diam? Karena mungkin dan mungkin saja ibunya itu datang dari masa lalu Sebab ia tidak percaya sewaktu Luqman mengatakan bahwa ia pergi ke pantai rahasia menggunakan pesawat terbang Ya, karena dulu tidak ada yang namanya pesawat terbang Di sisi lain, Ashima meminta pertolongan kawannya yang ahli dalam mengirimkan mimpi Yakini Shafitri untuk mengirimkan mimpi tentang asal-usul Luqman pada Luqman Luqman lalu terbangun dengan melihat seorang bayi yang tiba-tiba muncul dari Idrasil Setelah ayahnya sedang bermain-main dengan Idrasil Tapi saat itu, Luqman tidak tahu apa artinya Dan sesaat setelah ia kembali ke rumah, ia tak menemukan ibunya lagi Ibunya kembali hilang dalam Idrasil Dalam mimpinya Luqman itu, ia mendapat petunjuk untuk mencari penyihir kembar di Bukit Batu Menangis Lantas Luqman lalu segera pergi ke sana dengan membawa Idrasil Ia terus berjalan hingga menambahkan sekumpulan batu besar berdiri dan tiba-tiba penyihir kembar itu muncul Penyihir kembar itu memberitahu bahwa dulu, seorang anak kecil pernah muncul dalam Mikrasil Saat Luq itu sudah bermansulap di rumahnya Di titik itu, Luqman tahu kalau anak kecil itu adalah dirinya Di tempat lain, kepala polisi dan dua anggotanya sudah tiba di pantai rahasia Mereka memasuki rumahnya Luqman, tapi mereka tidak menemukan apapun Hingga kepala polisi menemukan sebuah buku yang ada tulisan pensil yang dihapus di situ Setelah diaksir kembali, rupanya tulisan yang ada di buku itu adalah Penyihir kembar, Bukit Batu Menangis Segeralah mereka lalu pergi ke Bukit Batu Menangis untuk mengejar Luqman Karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan Luqman memutuskan untuk membuang saja di kotak itu dan menyerah Tapi sesaat setelah Luqman membuang kotak itu Tiba-tiba ada seseorang yang berperik minta tolong dari dalam kotak Luqman segera mengambil kotak itu lagi Dan rupanya di dalam kotak itu adalah ibunya Ibunya Luqman kembali tidak mengenali Luqman Seakan-akan mereka tidak pernah bertemu sebelumnya Luqman menjelaskan kalau ia bermaksud baik dan tidak ada niatan untuk melukai ibunya Ya, ibunya Segera mereka lalu kembali ke rumahnya Luqman Karena Luqman sudah benar-benar kelelahan dengan semua beban yang ada di kepalanya Kepala polisi dan anggotanya mencari keperadaan Luqman Saat pergi menjauh dari mencuri Ashima, kepala polisi merasa mobil mereka semakin meratih Dan setelah mereka mengecek bagasi mobil mereka Rupanya ada Ashima yang dengan misterius ada dalam bagasi itu Beberapa waktu kemudian ada seorang penjual koran yang lewat Dan memberikan kabar pada kepala polisi bahwa Iwan telah ditemukan di Paris, Perancis Kabar itu juga telah sampai ke telinganya Luqman Dan Luqman tentu senang sekali dengan hal itu Luqman kemudian memutuskan bahwa ibunya harus kembali masuk ke dalam Jakgrasil Karena ia berasal dari waktu yang berbeda dengan dirinya Jadi ibunya Luqman masuk kembali ke Jakgrasil Dan dengan mantra abrakadabra, ibunya Luqman pun menghilang Dan tiba-tiba ibunya Iwan muncul dari petak itu Luqman segera memberitahu kalau Iwan sudah ditemukan di Paris Ibunya Iwan pun segera pergi dari situ dan hendak menjemput Iwan di Paris Kepala polisi lalu datang lagi ke mencuri Ashima Dan memberitahu Savitri bahwa mayat Ashima ada di bagasi mobilnya secara tiba-tiba Langsung saja, semua orang berbondong-bondong mengangkat mayat Ashima Dari dalam bagasi mobilnya para polisi Tapi secara misterius lagi, Marzuki muncul dari peti matinya Ashima Kemunculan Marzuki itu tentu disebut bahagia oleh kawan-kawannya Tapi karena waktu mereka terbanyak lagi Mereka langsung pergi ke tempatnya Luqman untuk menangkap Luqman Sesampainya di tempat Luqman, mereka tak menemukan siapapun di sana Hingga Marzuki melihat Luqman yang hendak membuang Jakgrasil ke laut Para polisi lalu mengejar Luqman untuk mencegahnya Tapi Luqman justru masuk ke dalam demokrasil dan menghilang Karena juga sangat-sangat kesal karena selama ini dipermainkan terus Kepala polisi yang kehilangan kesabaran lalu menghentikan demokrasil Kasus pun ditutup Rupanya, Luqman merteleportasi ke lautan Kemudian ia terdampar di tepi pantai dengan kostum yang berbeda dari sebelumnya Saat menyusuri jalan untuk kembali ke rumahnya Ia bertemu dengan seorang wanita pengantar surat yang sekali lagi Wajahnya mirip dengan asisten selapnya Luqman dulu Wanita itu bernama Rawit Luqman lalu membawa Rawit ke rumahnya Dan dengan bantuan Rawit yang mengucapkan mantra Abra Kadabra Saat Luqman lalu berhasil Luqman menghilang Baik kita akhirnya saja sampai sini ya Di titik ini Banyak sekali orang yang merasa tidak paham dengan cerita film ini Dan merasa film ini sangat sulit dimengerti Hingga tidak berdasar sama sekali Itu yang saya alami juga saat menonton film ini Bahkan untuk kedua kalinya Hingga saat saya menonton film ini ketiga kalinya Barulah saya mengerti Bahwa selama film ini berjalan Semua hal aneh, misterius, tak masuk akal Dari yang tiba-tiba menghilang Pindah ke laut, ke Paris Itu semua adalah pertunjukan sulap Ya film ini pada dasarnya adalah pertunjukan sulap Yang difilmkan Jadi semua hal aneh yang kita lihat di sepanjang film Ya tidak perlu dicari tahu tentang asal-usulnya Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu Karena ya film ini pada dasarnya adalah sulap Dan sudah sepatutnya bukan bahwa sulap itu tidak diberitakan trik dan rahasianya Video selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!